Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Asep di channel YouTube Giana Motorspeed hari ini saya lagi memberikan tutorial cara mengganjal per kopling Satria FU agar tarikannya joss jadi kayak gini ya dulur ini misalkan perni kita potong dikit aja sini segini nah ya sebenarnya sih bisa pakai ring apa pakai apa bisa cuman ya kan harus beli nah karena disini saya punya bekasan PR jadi ya saya potong aja pakai mesin grinder Nah kita ukur berapa milih memang sih kalau per tuh kurang kurang rata ya dulu beda sama ring gitu kalau ring tuh enaknya rata dia kalau ini enggak rata ini ya kurang lebih ini aja tuh dua milih lebih nah sedangkan yang tipisnya ini ini cuman dua milih ya hampir di beda dikit lagi tuh ya dulur ya kurang lebihnya dua mililah gitu ya dua mili kalau kalian pakai ring cari aja yang dua mili gitu ya dulur kalau enggak ada yang dua mili yang semilih-semilih tumpuk yang enggak papa nah ini kan udah dipotong nih ini kita masukin ke dalam ke dalam ya Nah yang dimasukin ke dalam itu yang ininya ya dulur jadi yang dipakai yang ini udah digepengin ini dipakai di luar gini ya dulur nah ini yang ininya cembungnya di dalam kita masukin satu persatu ke lubang ini ini jumlahnya ada lima biji ya dulur nih yang tipis yang ratanya di apa di luar nih yang ratanya di luar Napa saya apa ini in di luar yang ratanya karena kan kalau yang rata nanti akan berhadapan sama per koplingnya ya dulu jadi harus rata gitu kalau yang tumpulnya di dalam yang enggak masalah kan ya sebenernya sih kalau bagusnya sih harusnya rata semua cuman karena ya saya ini nggak ada ya jadi ya udah pakai per kalau pakai ring tuh enak rata ya kalian sih kalau ada ringnya pakai ring karena kalau nggak ada pakai per kayak gini nggak papa ya kurang lebih dua mililah ganjel ya dulur karena memang saya ini pernya udah loyo juga sih udah lama terus ininya juga kampasnya udah habis ini juga saya saya akalin nah jadi ini kan udah semua nih ya nih 12345 noh ada kan nah lalu kita pasang ininya pernya kedalam nah jadi agak ini agak jauh gitu ke luarnya ya nongolnya gitu ya dulu jadi agak jauh kita masukin lagi dulu saya pernah coba pakai dua ulir yang sekitaran 4 mili gitu ya ampun rasnya minta ampun ya dulu ininya apa tariknya jadi saya potong lagi sisa segitu tadi kurang lebih dua mililah kurang lebih ya dulur saya enggak tahu sih persis ininya namanya per kan ada yang kecilnya ada yang gedenya gitu beda sama ring ring kalau ring enak gedenya bareng kalau ini kan enggak jadi saya ngomongnya kurang lebih soalnya kalau saya pastiin nanti saya dosa gitu ya dulur nah ini habis udah diganjalkan jadi posisi ganjalan per tadi ada di posisi dalam ya dulur jangan di posisi luar kalau posisi luar takutnya nyengsol gitu ya kalau nyengsol nanti susah kalau di dalam kan dia ke ini sama apa tuh sama lubangnya gitu ya lubang yang fair walaupun nyengsol gitu dia agak ketekan kalau di luar enggak bisa nanti jebol kecuali kalau ringnya dulu dulur ininya pakai yang ngigit itu yang apa kayak nyowak jadi ke per tuh ngunci kalau ini kan rata jadi enggak bisa ngunci jadi ya per yang apa itu yang ganjalan nya harus di dalam ini udah saya ganjel tadi segitu ya dulur ini pakai kunci lapan ya dulur ininya apa si bautnya Hai kalau yang ori kalau yang kwe kalau kalian ganti ya 10 mungkin enggak tahu ya bisa enggak cuma ya ini pakai yang orinya jadi pakai baut-baut 8 berarti kita puter pakai kunci nah cara ngencenginnya ya dulur kita harus bareng jadi gini dulu ini puter yang ini juga puter jadi silang gitu ya dulu jadi cara muternya silang nih kenapa silang ya biar bagus saja biar rapi biar enggak patah juga gitu kalau di motor yang kayak Grand Honda kayak gitu kan dia kalau sampai miring patah si setutannya itu buat dudukannya tutnya kalau ini sih mending ini memang enggak enggak terlalu riskan patah walaupun kita masangnya asal juga cuman kalau yang Honda itu harus benar-benar presisi gitu ya dulu tolong enggak nanti patah nah ini kita puterin terus sampai habis ini kan udah pasang nanti kita lihat hasilnya gimana anaknya gitu ya dulu saya ganjel saya ganjel karena memang per koplingnya udah loyo malumlah udah dari tahun berapa sekarang tahun 2020 kalian cek aja setidak FU yang ada di sayapnya angka 99 tuh produksi tahun berapa nah ini belum pernah diganti nih kampas kopling belum pernah diganti ini saya akalin aja sih kampas kopling udah habis saya akalin rumah kopling udah habis saya akalin plat kopling udah habis saya akalin per kopling udah loyo saya akalin jadi nggak ada yang beli karena ya dananya ini kepake buat yang lain gitu ya dulur buat anak istri kan kasihan pengen jajan jadi ya mau tidak mau saya harus berpikir gimana caranya biar ini bisa masih kepake gitu ya dulu jadi saya akal-akalin aja lah tapi ya kalau kalian punya duit banyak mending ganti aja dulu capek ngakalin kayak gini lama saya aja berapa hari ngakalin kampas ngakalin pelat ngakalin rumah yang udah ngegentong biar rata lagi tuh lama karena lo nggak rata nanti ya percuma gitu bakal selip jadi harus bener-bener rata biar nggak selip gitu ya dulu udah kenceng ini saya lama ya karena saya lagi ngejelasin juga ya dulu sebenernya sih kalau saya nggak ngejelasin ke kalian nih saya masang cepet cuman karena kalau lagi ngejelasin tuh otak saya jadi kurang connect ke tangan itu beda gitu tangannya jadi pelan kan otak saya mikir buat ngomong juga gitu ya dulu nah kita pasang tuh nah ini kan udah udah kepasang si rumahnya nah jadi masang ini tuh ya dulur ininya harus diome-ome biar masuk kalau nggak diome-ome apa ya diome jadi susah masuknya gitu ya digoyang-goyang gitu ya dulur nah ini kan udah masuk nah kita baut paling panjang ada di sini ya dulur di baut tutup oli disini biasanya ada dua nah ini disini ini yang pendek-pendek mah di sini di atas terus ini di sini nih yang pendek-pendek di atas pokoknya yang paling panjang ada di dua ini dua itu di baut tutup filter oli nah kalau yang lainnya sih sama semua selain baut itu sih sama semuanya dulur nggak ada yang beda jadi kalian bisa bebas kemana aja masangnya gitu nggak perlu takut yang penting itu dua biji tadi ya harus yang panjang di baut tutup filter dari troli dah selain itu pokoknya sama kita baut ini saya kalau ganti apa-apa kalau perpaknya nggak rusak yang nggak saya ganti tapi Alhamdulillah aman sih nggak pernah bocor kita kunci Oke terang geser om kenapa tak terang geser selamat menikmati